Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan Serta bagi anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan Mudah-mudahan Allah lancarkan dan mudahkan segala urusan anda Amin Sebagai manusia Tentu sangat sulit membayangkan bagaimana beratnya tujuh lapis bumi Hal tersebut akan semakin berat Jika ditambah dengan tujuh lapis langit Yang materialnya tidak diketahui secara pasti Namun, tahukah kamu Jika jumlah ini tidak lebih berat Jika dibandingkan dengan kalimat zikir ini Lantas, kalimat zikir apa yang dimaksud? Sampai-sampai Keistimewaan zikir ini melebihi berat tujuh lapis langit dan bumi Zikir Zikir merupakan amalan seorang hamba yang dilakukan untuk mengingat Allah SWT Jumlahnya ada begitu banyak dan memiliki keistimewaan tersendiri Seperti halnya kalimat zikir ini Dimana jika kalimat ini ditimbang beratnya melebihi berat tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi Ada banyak sekali kalimat zikir Ada banyak sekali kalimat zikir yang bisa dilapaskan bagi seorang muslim Antara lain tasbih, tahmid, takbir, dan masih banyak lagi kalimat lainnya Masing-masing kalimat tasbih ini memiliki keistimewaan tersendiri Kalimat zikir yang beratnya melebihi tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi Yalah La ilaha illallah Yang artinya tidak Tuhan selain Allah Nabi Musa AS berkata kepada Allah SWT Ya Allah, ajarkanlah kepadaku tentang sesuatu untuk berzikir kepadamu Lantas Allah SWT menjawab Ucapkanlah La ilaha illallah Dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam An-Nasai tersebut Nabi Musa AS memohon kepada Allah SWT Selepas mendapatkan ajaran tentang kalimat zikir yang mulia itu Dimana, kala itu Nabi Musa AS meminta kepada Allah SWT Ya Allah, setiap kali mengucapkan zikir ini Berikanlah aku pahala yang istimewa Sebagai mana disebutkan dalam hadis kudsi dari Abu Said Al-Qudri Allah SWT mengatakan dalam birmannya Wahai Musa, seandainya tujuh lapis bumi beserta isinya digabungkan dengan tujuh lapis langit Dengan seluruh semestanya Dan diletakkan di sebelah timbangan kalimat La ilaha illallah Misalnya kalimat itu lebih berat melebih semua itu Masya Allah, begitu besarnya keutamaan kalimat zikir tersebut Sehingga beratnya melebih tujuh lapis langit dan bumi Padahal menurut kita selama ini Bumi beserta isinya saja sudah sedemikian berat Namun nyatanya kalimat yang mudah diucapkan ini Memiliki keutamaan dibandingkan hal itu Subhanallah Wallahu'alam bisawab Subhanallah Subhanallah Terima kasih telah menonton!